Peribuan masyarakat Sulawesi Selatan tumpah ruah mengikuti kegiatan Jalan Gembira bersama bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhammad Iskandar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini pasangan Amin menggelorakan semangat perubahan untuk Indonesia. Seperti inilah kemeriahan Jalan Gembira bersama pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin. Jalan Gembira dikelar di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu pagi. Ribuan masyarakat Sulsel ikut serta dalam Jalan Gembira Anies Kusimin. Selain mengikuti Jalan Gembira, mereka datang untuk melihat atau bertemu langsung dengan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhammad Iskandar. Dalam Jalan Gembira ini pasangan Amin menyuarakan semangat perubahan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Sangat-sangat sampai sulit mencari kata-kata yang tepat, saking terpesona dengan begitu banyak masyarakat di Makassar yang datang. Sungguh tidak mengira sebanyak ini, bahkan disebut tadi sampai 1 juta. Dan ketika sudah berjalan, bergerak, rasanya seperti tidak pernah selesai ujungnya. Jadi saya salut sekali bahwa semua mau hadir dan ini menggambarkan semangat perubahan yang ada di Makassar yang insya Allah ini mencerminkan Sulawesi Selatan. Yang paling sering dikatakan adalah harga pangan yang mahal, itu paling banyak dikatakan. Kemudian ketika ketemu dengan teman-teman generasi Z, milenial, mereka cerita tentang lapangan pekerjaan yang sulit dan kebebasan berekspresi. Tadi malam diskusi soal kebebasan berekspresi, mereka banyak sekali yang bilang, Pak kami ingin kembali punya rasa tenang kalau kami mengungkapkan pendapat kami, mengungkapkan pandangan kami. Dan saya mendengar itu ternyuh. Bukankah ini Republik Merdeka? Bukankah ini adalah negara demokrasi? Tidak seharusnya kita punya perasaan seperti itu. Jadi itu yang banyak diungkapkan oleh teman-teman di Makassar. Luar biasa, saya menangkap sinyal-sinyal keinginan perubahan itu merata. Nasib, perubahan hidup, perubahan yang lebih baik, harga pokok lebih murah, kebebasan berekspresi, masyarakat Sulawesi Selatan selalu mengingatkan, jangan lupa Makassar, jangan lupa Sulawesi Selatan. Ini artinya mereka membutuhkan perubahan yang lebih utuh, semua dari kebutuhan mereka di dalam pendidikan, kebutuhan masa depan. Jalan Gembira Bersama Amin ini merupakan salah satu agenda Anies Baswedan dan Kusimin dalam kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada pun yang hadir dalam Jalan Gembira ini, yakni seluruh kader dari Partai Pengusung Pasangan Amin, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Umat. Tidak hanya itu, seluruh relawan Anies Sulawesi juga turut hadir dalam Jalan Gembira ini. Kegiatan Jalan Gembira Anies Muhaimin ini merupakan kegiatan terbesar pertama yang dilakukan Anies Muhaimin di luar Jawa. Dari Makassar, Sulsel, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!